Terus kita melakukan mungkin banyak melakukan dosa-dosa, banyak melakukan waksiat, jadi Allah menunggu kita. Dan di balik itu semua, kita makin akhirnya sadar dan kita bisa memperbaiki diri kita lagi di bulan yang kuci ini. Mudah-mudahan semuanya apa yang akan terjadi, baik di pembentangan alam, pembentangan apapun bisa menjadi makhluk semuanya. Nah ketika kita juga sedang mengalami bencana dan kita juga menjalankan ibadah puasa, itu berat nggak ketika puasa juga tapi ada bencana juga? Waduh, gimana ya? Kita nggak tahu ya soalnya kan mereka yang mengalami, yang pasti kalau misalkan kita secara berada di posisi mereka pastilah di uji di saat puasa, Terus misalkan rumahnya kebanjiran, pastikan mereka sedih, nggak bisa tidur di rumah, terus mau buka sama sawar juga, mau gimana, pastikan ya dong. Ada niat yang berbata ke sana, memberikan bantuan atau berikan semangat bagi mereka yang pernah bencana? Mudah-mudahan yang sangat bencana, Allah melakukan segala dosa-dosanya, terus Allah angkat lagi kerajatnya, Allah muliakan lagi dan bisa menjadi pelajaran buat kita semua, yang sekarang mungkin lagi antir-anteng aja, lagi dikasih kenikmata, merebutkan jalan-jalan kemarin. Terima kasih, ingat dengan siapa? Sia-sia... 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 Gua ganti untuk gimana Ramadhan... Tahun ini seperti apa menjalani? Ramadhan tahun ini... Mungkin agak beda ya kalau Ramadhan sebelumnya, aku selalu ada project, ada shooting, dan sekarang lebih banyak kumpul sama keluarganya. Gedeannya itu. Alasannya apa mungkin, emang fokus untuk keluarga, untuk jalani ibadah apa gimana? Emang kebetulan